Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan berbagi bagaimana cara budidaya azula dengan media terpal atau plastik azula ini sering disebut sebagai tanaman paku air tanaman azula ini memiliki banyak sekali manfaat antara lain bisa untuk pakan ternak seperti ayam bebek indok ikan dan juga bisa untuk pupuk tanaman azula paling banyak dimanfaatkan untuk pakan ternak seperti ayam dan juga ikan sebagai pakan ternak kandungan gizi dari azula sangat menjanjikan untuk pemanfaatan azula sebagai pakan ternak dan juga ikan jangan memberikan azula yang segar dan masih muda dengan kandungan nilai gizi azula sebagai berikut untuk kandungan protein misalnya bisa mencapai 31,25 persen selanjutnya untuk kandungan lemak 7,5 persen untuk kandungan karbon hidrat 6,5 persen untuk kandungan gula terlarut 3,5 persen dan untuk serat kasarnya 13 persen oke langsung saja kita praktekan untuk persiapan budidaya azula yang pertama yang harus anda siapkan adalah tempat tempat terbaik untuk budidaya azula adalah kolam tanah dan juga bisa menggunakan terpal yang diberi tanah atau buku kandung pilihlah tempat yang terpapar sinar matahari langsung lalu kita siapkan bibitnya yang pertama adalah siapkan kolam dari terpal terlebih dahulu kemudian isi kolam dengan ternak dengan fazula dengan memakai air untuk ketinggian air 5 sampai maksimal 20 cm semakin dekat dengan tanah semakin baik jadi pastikan tidak terlalu tinggi airnya untuk yang kedua biar cepat bergembang kita menggunakan pupuk kandung yang sudah terfermentasi terus didiamkan minimal satu malam lalu kita tebar bibit azula dan kita tunggu satu minggu kolam ini akan penuh dengan azula oke langsung saja kita praktekkan ya teman-teman masukkan terlebih dahulu air ke dalam kolam perlu dicatat untuk ketinggian air adalah minimal 5 cm dan maksimal adalah 20 cm lalu kita masukkan dengan pupuk kandung yang sudah terfermentasi kemudian aduk-aduk hingga pupuk kandung tercampur merata dengan air selanjutnya kita tunggu satu malam terlebih dahulu ya teman-teman setelah satu malam kita masukkan bibit azula ke dalam terpal tersebut selanjutnya bisa kita tunggu nanti setelah satu minggu bibit azula ini akan penuh satu kolam ini sangat mudah sekali ya teman-teman dan jangan lupa pemberian nutrisi yang ketip kalau bisa habis panen langsung berikan nutrisi atau pupuk kandung berikut ini adalah azula yang sudah panen dan sudah menumpuk untuk pemesanan azula bisa menghubungi kami di nomor 085-878-148-569 mungkin itu dulu video dari kami jika bagi teman-teman bermanfaat silahkan bisa di aplikasikan terima kasih support terus channel ini dengan cara like subscribe dan juga share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati